Intro Pemirsa Kabupaten Buleleng, Kamis 7 Juli 2022 membentuk Satgas Penanganan PMK menyusul adanya 268 ekor sapi yang sudah terjangkit penyakit tersebut. Terbentuknya Satgas tersebut guna mengintensifkan pengawasan dan penyebaran penyakit khususnya sapi-sapi yang ada di Buleleng. Hingga saat ini total ada 268 ekor sapi di Buleleng yang terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi-sapi itu tersebar di enam desa yang ada di Kecamatan Seririt dan Geroga. Sekda Buleleng, Gede Siyase ditemui usai menggelarapat penanganan PMK pada Kamis pagi mengatakan pemerintah pusat telah memberikan vaksin PMK untuk Buleleng sebanyak 1.700 dosis. Vaksin itu mulai disuntikkan kepada sapi-sapi sehat yang ada di enam daerah kasus. Selain vaksin, petugas juga memberikan vitamin dan melakukan sterilisasi kandang dengan penyemprotan cairan disinfektan. Dari 268 ekor sapi yang terjangkit PMK, 24 ekor di antaranya telah dipotong bersyarat. Artinya, sapi-sapi itu telah disemblih dan dagingnya tetap dapat dijual oleh petani. Disinggung terkait penjualan sapi jelang idul ada, Siyase menegaskan masih dapat dilakukan oleh para petani, asalkan sapi yang dijual dipastikan tidak terpapar PMK dan petugas pun nantinya akan melakukan pengecekan. Sesuai dengan arahan dari Satgas Nasional, Satgas Provinsi, supaya Kabupaten juga membentuk Satgas. Jadi dalam waktu yang bersamaan, kita membentuk Satgas juga Satgas Kabupaten. Kita sudah melibatkan usur-usur yang berkait, seperti apa yang diamanatkan oleh Satgas Nasional dan juga Satgas Provinsi. Nah, kita saat ini sudah melihat data yang ada, dan kita akan melihat langsung ke lokasi bagaimana pudel yang berupaya untuk bisa mengendalikan pendularan PMK ini. Termasuk sudah ada yang melakukan potong bersyarat, ada 24 ekor sapi yang sudah dipotong bersyarat. Itu sebagai bentuk dari upaya untuk bisa mengendalikan PMK. Pakal kasus di Buleleng sampai saat ini 268 ekor. Itu di dua desa itu? Ada di enam desa. Lima di Geroga, empat di Geroga, dua di... Suyase menambahkan, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat, pihaknya juga melakukan pengawasan yang cukup ketat, kelihatan jual beli sapi khusus di Buleleng. Komang Yudha, Bali TV